Hari pertama puasa di bulan Ramadan, pembuat beberapa ruas jalan di Ibu Kota terlihat ramai lancar, Senin 6 Juni 2016. Sejak pukul 6 pagi hingga pukul 8 pagi, beberapa ruas jalan terlihat lancar. Kepadatan hanya terlihat di beberapa lampu merah dan akses dari jalur cepat menuju jalur lambat. Pantauan berita Jakarta TV terlihat di bunderan Hotel Indonesia harus lalu lintas pada pukul 6 lewat 20 terlihat ramai lancar, baik dari arah Sudirman menuju MH Tamrin ataupun sebaliknya. Kepadatan hanya terlihat di lampu merah bunderan Hotel Indonesia dari arah Sudirman menuju Menteng. Sementara itu, di ruas jalan Sudirman juga terlihat ramai lancar di kedua arah. Kepadatan hanya terjadi di beberapa titik akibat penyempitan ruas jalan pembangunan MRT. Namun, kendaraan masih bisa melintas dengan kecepatan 20 hingga 60 km per jam. Selain itu, ruas jalan Gatot Subroto baik dari arah pancoran menuju Senayan maupun sebaliknya terlihat lancar. Kendaraan baik di jalan tol dalam kota maupun di jalur biasa. Kendaraan melaju dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Kepadatan hanya terjadi di akses keluar tol Polda Metro Jaya sehingga membuat kepadatan di titik tersebut. Ruas jalan yang lancar juga terjadi di jalan HR Rasuna Said yang biasanya padat dengan kendaraan. Kali ini terlihat ramai lancar di kedua arah. Sama dengan jalan Dr. Satrio dari arah Kampung Melayu menuju Tanah Abang dan sebaliknya pada pukul 7 lewat 45 menit. Biasanya padat dengan kendaraan, namun saat hari pertama puasa kali ini terlihat ramai lancar. Kondisi beberapa ruas jalan yang ramai lancar sendiri diprediksi hingga usai bulan Ramadan. Hal tersebut karena beberapa perkantoran merubah jam masuk maupun jam pulang bagi pegawainya saat bulan Ramadan tahun ini. Dari Jakarta, Wahyu Ginanjar memberitakan.